Salam selamat pagi, salam ingin Baik pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi dari Sadari Centi yang berjudul tentang Partial Tribulasi Untuk Sadari Centi kami persilakan Baik saya akan memamparkan makalah saya tentang Partial Tribulasi Yang dimana ada beberapa pandangan mengenai masa Tribulasi Salah satu pandangan Tribulasi yang saya paparkan yaitu Partial Tribulasi Nah ada pandangan Tribulasi Nah pandangan Partial Tribulasi adalah pandangan yang berpendapat bahwa Masa Tribulasi nanti hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dan yang percaya menilai kondisi rohani Seperti menjaga kesucian hidup dan menjadi orang-orang yang percaya dan setia Nah mereka adalah yang diangkat oleh Allah pada masa Tribulasi Nah ini berarti orang yang tidak percaya maka tidak akan mengalami Tribulasi Nah pengangkatan secara bertahap yaitu pada saat masa Tribulasi Apabila orang percaya sudah memenuhi syarat keluhanian mereka Maka mereka akan diangkat oleh Allah Nah ada keberatan terhadap pandangan Partial Tribulasi Yang dimana pandangan Partial Tribulasi bahwa manusia diselamatkan oleh percaya dengan sungguh-sungguh dan dengan perbuatan seperti hidup suci Nah jelas sangat bertentangan dengan kebenaran kebenaran Tuhan Yang dimana manusia hanya diselamatkan oleh khas karunia, oleh iman Itu bukan hasil usaha seseorang Tapi pemberian Allah Yang terdapat dari Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 Nah keselamatan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma Bukan karena hal yang lain atau usaha Dan ketika seorang menerima keselamatan yang disucikan oleh darah Yesus Kristus Nah hidup suci atau menjaga keputusan adalah buah dari seseorang yang beriman Nah pengangkatan secara bertahap yaitu pada masa Tribulasi Apabila orang sudah memenuhi syarat keluhanian mereka Maka mereka akan diangkat oleh Allah Nah jelas ini sangat bertentangan dengan kebenaran 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 Tuhan Rasul Paulus mengajarkan bahwa kedatangan Yesus dari surga Yang kedua kali adalah diangkasa beserta para malaikat Orang-orang yang percaya sudah mati terlebih dahulu akan dimangkirkan lebih dahulu oleh Allah Dan orang-orang yang percaya yang masih hidup Yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan tubuh kemuliaan Menyusung Tuhan diangkasa Yang terdapat dari 1 Tessalonika 4 ayat 16 dan 17 Nah setelah itu barulah masa penghakiman Allah kepada bumi dengan beserta istinya Orang-orang yang tidak percaya akan dihukum oleh Allah selama 7 tahun Nah sanggahan saya dalam pada tripulasi ini sangat saya tidak setuju Karena dengan demikian pandangan ini bertentangan dengan teks Filipi pasal 3 ayat 11 Tidak menerangkan keraguan Paulus akan rapture Namun sebaliknya mengajarkan bahwa kebangkitan orang percaya bukan diperoleh melalui usahanya Namun sebagai hasil kemenangan Kristus yaitu konsep keselamatan yang sempurna Nah kesimpulan dari partia tribulasi adalah Tribulasi adalah masa kesesaraan yang besar Yang belum pernah ada Yang belum pernah ada Yang dimana Allah menghukum bumi dengan segala istinya Tetapi orang percaya telah diangkat oleh Allah Yang ditulis dari kitab Wahyu pasal 4 sampai 18 Yang dimana ada banyak pandangan mengenai masa tribulasi Salah satunya adalah partia tribulasi Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Dan orang-orang yang memenuhi syarat hidup rohani seperti lahir baru Mereka lah yang akan diselamatkan Dan akan terjadi juga penangkatan secara bertahap masa tribulasi Nah dimana ketika orang-orang yang percaya atau percaya menjadi percaya Dan sudah memenuhi syarat rohani Mereka akan diangkat oleh Allah pada masa tribulasi Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Baik demikian saja presentasi dari Saudari Centi Salam Injil